Ada 800 orang maafiswa Yang baru hadir Ada 175 orang Semoga teman-teman udah pada Salah semuanya disini Ada sarapan karena sebentar lagi kita Eh sarapan makan siang Karena sebentar lagi kita mau Mulai Teman-teman kalau misalkan bisa on cam Teman-teman on cam ya Oke Halo teman-teman suara aku terdengar gak? Halo Terdengar Tentia Oke Sambil munggu yang lain bergabung Jadi hari ini Ada pelatihan Untuk teman-teman mahasiswa baru Salah satu bagian dari mentoring Fakultas ilmu dakwa dan ilmu komunikasi Mengenai how to make great CV That's friendly and lean in profile Jadi teman-teman disini bakalan Ladi kasih tau gimana caranya bikin CV yang bagus Yang menarik Dan cara membuat lean in yang menarik juga Oke Mungkin bisa kita Mulai aja Sebelumnya Aku mau sapa dulu Pemateri kita hari ini Yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua Ada Kak Aldo Jayusman Halo selamat datang Kak Selamat siang Halo selamat siang teman-teman semua Selamat siang Tentia Selamat siang Oke Nah Kak Aldo ini bakalan berbagi Sama teman-teman semua Mengenai bagaimana cara membuat CV ya Ya kita Aku link in hari ini Iya Kak Aku link in hari ini Oh link in Oh iya Link in Bagaimana cara membuat link in Jadi sebelum kita mulai Nanti ada pemeparan dari Kak Aldo Dan tanya jawab dari teman-teman Sebelum kita mulai Lebih lanjut Mungkin aku kenalin dulu Kak Aldo ya Jadi Kak Aldo ini adalah Mahasiswa dari teknik industri Di Universitas Parahiangan Working experience Busnis development intern Ternak uang Organisational experience National coaching manager Student catalyst Marketing manager Half price at UNPAR Executive producer TEDx UNPAR 2.0 Penghargaan yang pernah didapat Worthy of XL Future Leaders Second winner of Marketing Fest Di Penegara University Kalau misalkan kita buka link innya Langsung pengen tertarik Untuk merekrut Kak Aldo Dan semoga Kak Aldo bisa berbagi Pengalaman Kak Aldo Dan ilmu yang Kak Aldo dapat Selama ini Sama teman-teman semua Tentunya khususnya teman-teman Mahasiswa baru Vidicom UIN Jakarta Oke langsung mungkin Langsung bisa dimulai aja Kak Selamatkan Kak Aldo Oke Selamat siang teman-teman Mungkin aku izin untuk share screen ya Ini sorry boleh di Ini boleh gak Dibolehin untuk share screen ya Oke bisa ya Oke Sekali lagi siang teman-teman Jadi pada hari ini Kita akan ngobrol Kita akan ngobrol jelasan-jelasan Kita akan ngobrol tentang Bagaimana sih Pengenalan sosial media link in Dan bagaimana pengaplikasiannya Mungkin sebelum Aku ngobrol lebih lanjut Aku mau nanya ke teman-teman Ada gak sih teman-teman disini Yang udah Pernah tahu Link in itu apa Coba boleh gak Ditulis di komen Ada yang tahu mungkin link in apa Dan tahu gak penggunaannya untuk apa Boleh teman-teman Kalau yang tahu Langsung drop aja di link in Eh di Apa namanya Di chatnya Chatboxnya Oke ini Di virtual bilang Penggabungan link Bukan Link in tuh aplikasi Bener-bener Oke Ada lagi ya teman-teman Oke Betul Oke Oke Thank you teman-teman Berarti Sebagian besar udah ada yang tahu ya Oh jadi Kita hari ini bakal Belajar-belajar tentang Link in Bagaimana cara pengaplikasian yang benar Mungkin sebelum itu Disini aku mau Memperkenalkan diri aku lagi Perkenalkan nama aku Aldo Jusman Biasa dipanggil Aldo Aku punya professional experience Aku personal business development intern Di Ternak Uang Mungkin teman-teman ada yang kenal Dengan Ternak Uang Dan juga Disini mungkin aku juga Top tech TikTok content creator Aku punya 16,2 followers Di TikTok Mungkin kurang lebih itu aja Menang aku Abit short aja Dan disini Sebelum kita mulai lebih lanjut Mungkin aku mau kasih tahu nih Kenapa sih Kan link in itu Buat pencari kerja Tapi kenapa Memang permasalahannya itu apa Disini Untuk memulai Sebenarnya permasalahan itu Ada beberapa Jadi ada beberapa permasalahan Yang aku pribadi Menemukanlah permasalahan utama Mahasiswa Setelah tamat kuliah Kenapa pas setelah tamat kuliah Karena pas kuliah Pasti teman-teman sangat menikmati nih Masa masuk kuliah Asik Sama teman-teman bisa ngobrol Nugas bareng sama malu Segala macem Tapi permasalahan tersebut Terjadi ketika teman-teman Beres kuliah Ada beberapa permasalahan Yang pertama Tidak tahu mau kerja apa Ini disebabkan Kurangnya pengalaman Teman-teman gak punya pengalaman Teman-teman gak punya skills Jadinya susah mendapatkan pekerjaan Dan juga tidak pernah Melatih diri sendiri Untuk ikut workshop Untuk ikut Pelatihan-pelatihan Untuk ikut seminar Untuk ikut webinar Segala macemnya Dan untuk ikut online course Yang kedua Kalau kompetensi Seperti yang teman-teman tahu Sekarang di masa pandemi itu Persaingan makin kata teman-teman Jadi Kalau misalnya Ini Banyak banget lah Orang-orang yang sekarang itu Sudah Berada di Tingkat yang Level jauh lebih tinggi Maksudnya Sudah ikut lomba Sudah ikut intern Bahkan dari semester 1 Banyak mahasiswa Yang sudah mulai intern Dari semester 3 Dan intern itu Bukan di teman sebarangan Intern itu di Tokopedia Di Shopee Perusahaan-perusahaan Startup Memang sudah luar biasa Dan juga Banyak juga orang-orang Yang sudah ikut program Kepemimpinan Yang bisa melatih diri sendiri Untuk bicara bahasa Inggris Buat bisa ngomong depan umum Dan berbagai macam hal Yang ketiga Tentunya Tentunya Kedua hal ini Terjadi juga Karena permasalahan Yang ketiga Yaitu Adanya pandemi Tentunya kita Nggak bisa Bahwa COVID-19 ini Benar-benar Mempengaruhi kita Banyak perusahaan Yang melakukan layoff Atau Pemecatan Dan juga Tuntutan untuk bisa Melakukan remote working Jadi teman-teman itu Diwajibkan Anggepan dengan perusahaan Untuk bisa Punya skill Di depan komputer Untuk bisa Menggunakan zoom Bisa menggunakan PowerPoint Bisa menggunakan Microsoft Excel Dan sebagainya Jadi tiga permasalahan Itu memang Merupakan suatu Big problem Yang terjadi Di masyarakat Khususnya mahasiswa Setelah beres kuliah Nah Jadi bagaimana Cara menjawab Hal tersebut Nah inilah Yang Apa namanya Aplikasi Yang bernama LinkedIn Jadi LinkedIn To insure Adalah Jaringan profesional Terbesar Di dunia Dalam internet Kenapa profesional Karena memang Tujuan penggunaan LinkedIn tersebut Untuk berkoneksi Dengan orang profesional Bisa mencari kerja Segala macamnya Jadi Ini tujuan penggunaan LinkedIn insure Adalah bisa Teman-teman bisa Menemukan pekerjaan Atau magang Impian teman-teman semua Teman-teman bisa nih Contohnya Hai all nih Bukalapak is hiring Nah dengan Teman-teman berkoneksi Dengan orang tersebut Teman-teman bisa tahu Bahwa Bukalapak Itu sedang melakukan Hiring Atau teman-teman Juga bisa nih Mendapat Teman-teman search Di LinkedIn Intern Itu bakal keluar Hal-hal yang memang Berbau dengan Opening perusahaan Jadi perusahaan lainnya Jawab tentang apa Tentang apa Tentang apa itu Banyak dan cukup Lengkap di LinkedIn Yang kedua Teman-teman bisa Melakukan networking Atau berkoneksi Secara profesional Dengan orang yang tepat In this terms Maksudnya teman-teman Bisa koneksi ke HR dari sebuah company Bisa berkoneksi Dengan si level Misalnya Top level management Dari company Teman-teman juga Bisa koneksi ke Orang-orang Atau mungkin Mahasiswa Yang udah Lebih hebat Dan bisa belajar dari mereka Teman-teman bisa koneksi Aku di LinkedIn Dan segala macam lainnya Yang ketiga Bisa juga memperlajari Keterampilan atau skills Yang dibutuhkan di dunia kerja Jadi memang The LinkedIn itu tuh Terbuka banget Ada namanya LinkedIn Learning Itu teman-teman bisa belajar Tenang skills Intinya kayak seperti Video module setelah Tapi yang dipersiapkan Untuk LinkedIn Untuk jaringan pekerjaan Dan juga untuk menambah skills Dari teman-teman semua Kurang lebih Dari itu Tunjuan penggunaan LinkedIn Tapi memang Secara detail Masih lebih banyak lagi Tunjuan penggunaan LinkedIn Yang bisa digunakan Itu Lalu Sebenarnya Seberapa besar sih LinkedIn Indonesia Jadi mungkin teman-teman Ya oke Banyaklah anggapannya Tentang LinkedIn Tapi memang Seberapa besar Si LinkedIn Indonesia Jawabannya sangat Terbesar Seperti teman-teman Bisa lihat disini Ada 18.860 orang Total pengguna LinkedIn Indonesia Itu cukup banyak Itu banyak banget kan Dan juga Ini hampir Sekian persen Dari populasi masyarakat Masyarakat di Indonesia Dan juga 55,2% Pengguna LinkedIn Di Indonesia itu Berusia 25-34 Yang mana Usia tersebut Yang seperti kita tahu Merupakan usia sangat produktif Dimana orang-orang Mencari kerja Orang-orang berkoneksi Orang-orang Mencoba untuk Mencoba untuk Mencoba uang Dan banyak banget Posibilitas yang bisa Dapatkan LinkedIn Dan ini Kedua hal ini Memang merujuk Ke thousands of opportunities Jadi teman-teman Mendapatkan banyak sekali Kesempatan Untuk bisa berkoneksi Dan juga mendapatkan pekerjaan Bahkan bisa Connect ke C-level Dan dapat pekerjaan Dari C-level tersebut Dengan menggunakan LinkedIn Jadi memang Banyak sekali Penggunaan dari LinkedIn tersebut Nah Selanjutnya Oke Kita udah ngomong Tentang bagaimana Itu LinkedIn Apa itu LinkedIn Kegunannya apa Untuk menjawab permasalahan apa Sekarang kita bakal masuk Untuk pengaplikasian Dari LinkedIn tersebut Nah sebenarnya Bagaimana sih Cara untuk menggunakan LinkedIn yang baik dan benar Mungkin teman-teman Juga udah mulai bertanya-tanya nih Apa namanya Kak Ini kalau misalnya di Apa namanya LinkedIn itu Kita harus masukin apa sih Harus pakai foto kayak gimana Nah Oke langsung Kita mulai Aku bakal mulai Dari memberikan sebuah pertanyaan Dari kedua foto ini Coba Mana yang terlihat Lebih profesional Boleh gak nih teman-teman Drop di chat Kira-kira menurut teman-teman nih Mana sih Foto yang terlihat Lebih profesional Boleh gak teman-teman Yang kiri atau yang kanan gitu Oke Yang kanan Yang kanan Yang kanan Oke berarti jelas lah Ini kita cukup lihat lah ya Bahwa yang kanan Memang lebih profesional Tapi sebenarnya kenapa sih Kenapa yang kanan Lebih profesional Jawaban ini Jadi ketika kita mau Membuat sebuah profile picture Untuk LinkedIn Pasti teman-teman banyak lah Ngelihat teman-teman yang lain Sudah pakai LinkedIn Tapi fotonya itu foto Lagi sama keluarganya Foto lagi di kasur Foto lagi makan cantik Gak banyak kan Di foto cekrek Masukkan LinkedIn Nah tapi sebenarnya Penggunaan profile picture tersebut Itu kurang tepat Mengen Kenapa Balik lagi teman-teman Karena LinkedIn Merupakan wadah Untuk profesional Jadi kita pun Harus mengekspresikan diri kita Atau bisa ngomongnya Personal branding Itu dengan sesuatu Yang profesional juga Tipsnya apa aja sih Pertama Kita bisa menggunakan foto formal Tapi foto formal disini Itu Gak harus pakai jas Kayak aku ya Kamu mau pakai ke meja pun boleh Bahkan sebenarnya Kalau kamu mau pakai kaos Pun itu diperbolehkan Sebenarnya Tapi Mungkin untuk orang Indonesia Kurang Kurang apa ya Kurang disarankan lah Mungkin kalau teman-teman tahu Di luar negeri tuh Kayak misalnya Elon Musk Ya Tesla Beliau kan sering banget Pakai kaos kemana-mana Karena memang Itulah cara mereka Cara orang US Berpakaian Apalagi di startup Tapi untuk orang Indonesia Aku harus nyarankan Menggunakan Apa namanya Kemeja atau jas aja Dan juga aku kurang menyarankan Teman-teman Kalau misalnya Menggunakan pas foto Kenapa? Karena pas foto kan Sesuatu yang identik Sesuatu yang menjadi Sangat formal Maksudnya terlalu formal pun Enggak bagus Kalau fotomroma kan Bener-bener Kita tegak ini Dan juga kita Ngelet ke kamera kan Mungkin kalau bisa teman-teman Ada digeser dikit Kepalanya kayak aku Ini kan badan aku Rada miring dikit Dan kepala aku Tepat ke kamera Jadi kayak Jangan formal-formal Dan anggapannya Yang kedua Teman-teman harus memastikan Bahwa muka teman-teman Terlihat jelas di frame Jadi jangan blur fotonya Atau jangan ada orang lain Di belakang teman-teman Jadi biarlah Setelah ketika Orang-orang mencari Aldo Jusman Yang keluar itu bener-bener Foto aku Dan ini bener-bener Fotoku sendirian Bukan foto aku Dengan orang lain Bukan foto aku Lagi di pantai Bukan foto aku Lagi makan cantik Bukan foto aku Lagi di belakang bedung Tapi bener-bener Foto formalku Yang ketiga Gunakan background yang clear Kalau misalnya teman-teman Sulit untuk mendapatkan Background yang clear Sebenarnya gampang teman-teman Teman-teman bisa foto Di dinding aja Jadi teman-teman minta nih Untuk keluarga di rumah Untuk foto teman-teman Di dinding Jadi itu pun gampang Dan kayak Tidak terlalu susah Maksudnya bukan sesuatu Yang harus dilakukan di studio Atau harus foto Dengan kamera seler Aku gak ngerasa itu Sesuatu yang penting banget Itu harus Yang keempat Jangan lupa tersenyum Karena memang Ini dia kan lebih enak Ketika orang-orang tuh Ngebuka profile kita Ngeliat bahwa Oke ini orang Memang tersenyum Dan enak lah Karena kan kita Memperkoneksi dengan orang tersebut Maka akan lebih bagus Kalau misalnya kita Memberikan impresi Yang bagus juga di awal Ini sedikit fun fact Profile yang menggunakan Profile picture Atau dengan foto Itu mendapatkan 21 kali Views lebih banyak Dan juga 9 kali Koneksi lebih banyak Bermangkan yang tidak Menggunakan foto sama sekali Jadi memang penggunaan foto Sangat penting Teman-teman sini ya Oke Kita lanjut nih teman-teman Yang kedua Itu kita ngomong Tentang headline Jadi headline ini nih Contohnya Hamdi Aku tahu Hamdi itu Unless di Accenture William Aku tahu William itu Konsul dan di McKinsey Jadi Headline ini Sorry Adalah kesempatan Untuk menunjukkan Siapa diri kamu Oke Zarlina aku tahu Dia sales route to market Bla bla intern at Danone Oke berarti dia kerja di Danone Madeline aku tahu Dia bekerja di Shopee Apprentice Program Seperti itu Dan ketika teman-teman Mencoba untuk Menuliskan headline Cobalah teman-teman Tanya ke diri sendiri Ada tiga pertanyaannya Pertama Apabila hanya ini Deskripsi yang orang lain Lihat Contohnya Aku mau melihat ke A Cuma itu doang nih Aku bakal lihat Kira-kira What does it say about me Itu bakal berbicara Apa dalam diri aku Yang kedua Apakah ini merepresentasikan Branding profesional Dan menunjukkan keunikan Jelas William Wong Konsul dan di McKinsey Itu sesuatu yang unik Konsul dan sesuatu yang sesuatu Atau Si Madeline ini Kerja di Shopee Shopee kan seperti Kita tahu Sesuatu yang profesional Ada di dalam diri kita sendiri Yang ketiga adalah Apakah ini merupakan Sesuatu yang dipendulikan Oleh rekruter Kalau misalnya Kamu deadline Nulis Pakai quotes-quotes Kayak Aku nggak tahu sih apa ya Tapi intinya kayak Quotes lah something Yang cukup banyak Ada di social media Itu kan Nggak menunjukkan Sesuatu yang dipendulikan Untuk oleh rekruter Atau orang yang Berkumpulkan sama kamu Mereka bakal peduli Sama Hal profesional kamu Dan paling template Yang gampangnya Untuk teman-teman Especially yang Udah masuk sebaru nih Mungkin teman-teman Belum kerja Teman-teman belum apa Teman-teman bisa dengan gampang Menuliskan Undergraduate Jurus teman-teman apa Student at university Contohnya kalau aku Undergraduate Industrial engineering Student At Parahyangan University Gitu teman-teman Biar gampang ya Oke kita lanjut Nah jadi Selanjutnya ini About About ini Seperti apa Deskripsi lah Mungkin kalau Teman-teman tahu Di CV Di CV kan ada Deskripsi Nah di Linkin pun sama Jadi About ini Atau deskripsi Merupakan tempat Mengkomunikasikan Tentang diri kamu Tentang siapa kamu nih Setelah orang-orang Melihat nih Oke orang-orang Tau Si A ini Merupakan dia Pekerjaan sebagai Konsulten di Mekensi Dia tertarik Buat membuka Profilnya Dan akhirnya Dia membaca Tentang About Tentang diri kamu ini Nah About ini tuh Ada template Yang paling gampang Yang pertama Ini 1-2 kalimat Untuk menceritakan Siapa diri kamu Contohnya Aku disini Aku bilang Aku merupakan Highly motivated students Dan aku merupakan Student di Indonesia ini Di Gunpar Kayak gitu Itu tentang diri aku Yang kedua 1-2 kalimat Tentang pengalaman kamu Dan skills utama Yang kamu miliki Oke Aku Sorry Aku merupakan Excel feature readers Dengan acceptance Risk 0,4% Sangat rendah Dan juga Aku equip Dengan leadership People management Communication Dan lain-lainnya Oke Thank you Sorry Dan yang ketiga 1-2 kalimat Tentang aspirasi kamu Di masa depan Aku bilang disini Bahwa aku Punya deep interest Tentang learning About entrepreneurship Business development Dan juga Investing Dan juga Aku mencari Tentang business Space competition Kurang lebih seperti itu Jadi kayak Jelas nih ketika Kamu menuliskan Dengan diri kamu Terlihat dengan jelas Strukturnya Tentang diri kamu Pengalaman kamu Dan juga Aspirasi kamu Di masa depan Dan juga Ini untuk gambarannya Teman-teman kayak gini Teman-teman boleh screenshot Kalau teman-teman mau Sebagai gambaran Tapi jangan di copy paste Karena memang About ini Merupakan satu hal Yang harus teman-teman Buat dari dalam diri Tentang sendiri Jadi jangan copy Punya orang lain Jadi misalnya Akan lebih bagus Kalau bisa teman-teman Menggunakan kalimat Yang memang dibuat Benar-benar dari Teman-teman sendiri Kurang lebih seperti itu Untuk about Nah Yang keempat adalah Selanjutnya adalah Experience Jadi experience Merupakan wadah Bagi kamu Untuk melakukan storytelling Nah apa sih Storytelling itu Ini teman-teman bercerita nih Ketika teman-teman Udah Orang nih Orang melihat kamu Contohnya Udah ngebuka Aboutnya apa Udah tau Oke Si Aldo ini Blah-blah-blah Dia XLFL Dia apa Dia apa Tapi orang ini Pengen lebih tau Lebih dalam Tentang Aldo Dia scroll lah ke bawah Bakal sampai ke Experience Oke Aku pernah bekerja Di PIN Home Contohnya Tapi ini bukan aku Ini aku ngantuknya Orang lain Tapi ini Beliau Bekerja di PIN Home Nah PIN Home itu Berarti Dia tentang apa nih Di sini kan teman-teman Bisa bercerita Kira-kira teman-teman Bekerja tentang apa Dan juga Apa saja hal-hal Yang teman-teman lakukan Kayak gitu Nah Ada satu metode Yang gampang Dan bisa teman-teman pakai Namanya Star Method Yang pertama Situation Deskripsi dari organisasi Ini nih PIN Home Dan juga Dia merupakan Acquisition and Sales Strategy Yang kedua Adalah Task Apa sih hal Yang harus dikerjakan Ini tuh job test Anggapannya Kalau teman-teman familiar ya Job testnya Dia tuh Analyze market To identify And capture Blah-blah-blah Dan juga Dia collaborate Closely With product And operation Blah-blah-blah Kayak gitu Ketiga adalah action Ini hal yang bener-bener Dilakukan oleh dia Jadi dia Melakukan strategize And lead initiative Dia drive Blah-blah-blah Dan juga dia Secara proaktif Melakukan problem solving Blah-blah-blah Kayak gitu Dan terakhir Dan terakhir Result ini merupakan Hasil yang Harus dilakukan Secara kuantitatif Dalam bentuk angka Kalau misalnya Orang ini Dia bilang Dia successfully achieve An average of 148% KPI Teman-teman bisa nih Teman-teman misalnya Bikin acara gitu kan Biasanya kan ada survei Akhir-akhirnya Survei evaluasi kan Nah teman-teman bisa tuh Menggunakan evaluasi tersebut Dan bilang Bisa kan ada ini Seberapa puas kamu Terhadap acara ini gitu kan 1 sampai 10 Nah teman-teman bisa Dengan melihat datanya Oke secara keseluruhan Orang-orang yang puas itu 85% Teman-teman bisa lah Masukkan ke sini nih Ke apa namanya Errornya Berarti teman-teman Berhasil mendapatkan Satisfaction rate Atau tingkat kepuasan acara Sebesar 85% Contohnya kayak gitu Jadi intinya Ini merupakan sebuah bentuk Biar teman-teman bisa menjelaskan Apa yang ini teman-teman Sampaikan dengan baik dan benar Kurang lebih kayak gitu Dan selanjutnya ini Education skills Jadi teman-teman Tidak perlu nih Menuliskan sampai dengan SMP Cukup SMA kuliah aja Karena banyak banget Kalian yang aku lihat Banyak banget Menulis sampai dari SD SD mana SMP mana SMA mana Kuliah mana Itu gak benar teman-teman Yang perlu teman-teman Tantungkan adalah Cuman unik doang Sama SMA Karena teman-teman Masih-masih mabah Kebetulan kan Tapi kalau teman-teman Sudah masuk tahun ketiga Tahun keempat Itu boleh Kalau mau dibuang Untuk SMA-nya Kenapa? Karena rekruter Atau orang-orang Yang mau koneksi Sama teman-teman Itu gak peduli Teman-teman itu SD dimana SMP dimana SMA dimana Mereka pedulinya tuh Teman-teman sekarang Lagi di kuliah dimana Itu yang paling penting Yang kedua Teman-teman yang juga bisa nih Menuliskan skills Dan juga Di tempat ini nih Yang ini Jadi kalau misalnya Orang yang aku ambil ini Dia punya skillsnya Public speaking Leadership Dan critical thinking Teman-teman boleh Ngambil 3-5 skills Itu sudah tertera di linkin Dan teman-teman tinggal cari doang Contohnya Aldo Aldo punya skill leadership Yang bagus Aku bisa menuliskan Bahwa aku tuh punya skill leadership Dan juga Teman-teman bisa Mengajak orang lain Untuk memberikan endorse Endorse ini Maksudnya bukan kayak Al Karin Kalau misalnya lagi di endorse gitu ya Tapi lebih ke arah Mengajak orang Buat klik Tanda plus ini nih Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa Orang tersebut Memang Punya skill leadership Dan diakui Oleh orang-orang lainnya Kayak gitu Ketika aku bilang Aku jago public speaking Ternyata 6-9 orang lainnya 7 Dengan aku Bahwa aku memang punya Public speaking yang bagus Artinya Itu bisa memberikan Kredibilitas Terhadap Diri teman-teman Apa yang teman-teman Divalidasi oleh orang lain Dan selanjutnya Teman-teman juga bisa Nuliskan nih Honors Awards Organization Language Test score Dan juga publication Saranku adalah Tulislah accomplishment Yang relevan saja Jadi kalau misalnya Orang ini Dia nuliskan First winner Terisakti Management Blah-blah-blah Nah teman-teman Yang gak perlu Teman-teman tuliskan adalah Contohnya teman-teman Pas SD pernah menang Lomba Nari Nah Itu tuh sesuatu Yang gak perlu Karena kayak Break lagi Itu gak relevan Kita langgapannya Jadi kayak Memang tulislah Memang sesuatu Yang berfokus Terhadap Karir profesional Teman-teman Teman-teman menang Lomba Teman-teman pernah Ikut organisasi Itu diperbolehkan Teman-teman menang Beasiswa Itu boleh masukin Ke Anderson Awards Tapi hindarilah Memasukkan sesuatu Yang memang gak relevan Contohnya Teman-teman Mau berkarya Sebagai HR Tapi teman-teman Pernah nih Apa namanya Menang lomba Masak pas SMP Nah Gak perlu tuh Kalian meneruskan Pernah menang lomba Masak di SMP Karena memang gak penting Kita anggapannya Orang lebih kayak gitu Nah Selanjutnya Kita udah ngomong Tentang LinkedIn Itu apa Kita udah ngomong Tentang bagaimana Cara menuliskan Profile LinkedIn Yang benar Sekarang kita bakal Masuk ke hal yang ketiga Bagaimana cara Membangun Koneksi LinkedIn Nah Balik lagi ya LinkedIn itu kan Merupakan wadah Profesional Untuk berkoneksi Dengan orang lain Dan teman-teman Dan teman-teman gak akan bisa Apa ya Menggunakan LinkedIn Dengan baik dan benar Kalau misalnya teman-teman Gak punya koneksi Jadi disini aku akan Mengajarkan bagaimana Cara teman-teman Untuk bikin koneksi Yang bagus LinkedIn Jadi Jenis koneksi LinkedIn Ini ada dua Tentunya Ada dari teman Sama dari keluarga Eh sorry Teman keluarga Dan juga profesional Kalau misalnya Tentang teman dan keluarga Aku rasa Gak perlu lah ya Kita Discuss lebih lanjut Karena kan tinggal Send request doang Kita anggapannya Saya gak perlu teman-teman Sampai perlu Nyari note Segala macam Karena kayak Oke misalnya aku Aku mau koneksi Ke sahabat aku Yaudah tinggal klik koneksi Dan bilang ke temanku Eh Habisnya temanku namanya A Eh A Accept gue dong LinkedIn Gitu kan Tapi kalau teman-teman Mau koneksi Ke orang yang lebih profesional Ini teman-teman Perlu something Lebih strategis nih Kenapa? Karena Dengan teman-teman Mau mencoba berkoneksi Dengan orang yang tepat Dan profesional LinkedIn Teman-teman itu harus Mencari tahu Siapa nih Yang teman-teman Teman-teman mau connect Jadi Gak boleh teman-teman Asal sembarang Kirim connection Ke siapa-siapa Kita lengkapannya Sebenarnya ya boleh Tapi kayak Disarankan Agar teman-teman Mencari orang yang memang tepat Jadi cara tahu Tujuannya apa Contohnya Contohnya ya Teman-teman mau Nyari kerja Lebih gampang Kalau kita mau nyari kerja Kita bisa connect ke HR Recruiter Talent acquisition Kita lengkapannya kan Nah Jadi teman-teman tuh Mencari nih siapa Orang HR yang tepat Pertama-tama Teman-teman bisa Lewat namanya Kalau teman-teman Gak tahu namanya Teman-teman bisa Ke komennya Oke Aku mau kerja Di Tokopedia Contohnya kayak gitu Bisa Teman-teman cari HR Tokopedia Bakal muncul Bakal muncul tuh Terus mungkin ketika Udah tahu namanya Tahu perusahaannya Tapi kok Kayaknya lokasinya jauh nih Contohnya di mana Di Singapura Tiba-tiba gitu kan Atau di mana Teman-teman pengen Yang lebih di Indonesia Atau bahkan di Jakarta doang Ya udah teman-teman Carilah pakai location Pindahin ke Jakarta Dan juga untuk keywordnya Boleh nih teman-teman Masukin kayak contohnya Talent acquisition Atau HR Atau apa Atau apa Jadi memang harus Teman-teman Empat hal ini Harus teman-teman pahamin Dan harus teman-teman Cari tahu lebih dalam Untuk Kalau misalnya memang Mau berkoneksi Dengan orang di LinkedIn Kurang lebih seperti itu Dan juga Beneficialnya Dari teman-teman Bisa berkoneksi Dengan orang yang tepat Di LinkedIn Udah beberapa Yang pertama Teman-teman bisa dapat Informasi acara kepentian Nih mungkin Kalau teman-teman Ada yang follow TikTok aku Aku kan sering tuh share Tentang informasi gitu kan Nah Apa namanya Kadang banyak juga Ada orang yang tanya ke aku Kak Dapat info tuh dimana Jawabannya ya di LinkedIn Gimana cara Dapat informasi di LinkedIn Dengan kamu connect Ke orang lain Gitu Jadi karena Kalau misalnya kita connect Ke orang lain Itu tuh kadang-kadang Mereka suka nge-like post Dan post tersebut tuh Bakal Diperlihatkan Di timeline teman-teman Gitu Konteksnya beda dengan Apa ya Dengan Facebook Karena kalau Facebook kan Kayak yaudah teman-teman Nge-post apa Teman-teman nge-like Yang keluar itu kan Tapi calling in Ini ketika Misalnya aku nih Aku nge-like postnya Orang dari HR Talkpad Tentang informasi Pembukaan recruitment Dan misalnya Kalian Connect ke aku Nah Kalian tuh bisa nge-like juga Apa hal yang aku like Jadi teman-teman Secara nggak langsung Bisa dapat informasi Tentang Pembukaan job opening Di Tokopedia Konteksnya kayak gitu Yang kedua Teman-teman bisa belajar Dari si level company Nah ini yang seru nih Jadi teman-teman tuh bisa Sebenernya connect Ke orang-orang Yang memang udah profesional Bisa connect nih Contohnya aku bisa connect Ke Wilson lho Pak Wilson tuh merupakan Dia co-founder Dari Stockpit dan Bibit Bibit itu aplikasi Buat reksadana Kalau bisa teman-teman tau Aku juga pernah punya Koneksi ke orang-orang guru Teman-teman pasti lebih familiar Lihat dengan orang guru Ada nggak disini Yang nggak tau ruang guru apa Coba Ada nggak sih Yang belum tau Ruang guru itu apa Atau yang udah tau Dia ruang guru itu apa Ada nggak nih teman-teman Coba dong Tau nih udah tau Tentang ruang guru Ada nggak nih teman-teman Yang mau ngechat Oke Ya Bener Aplikasi belajar online Betul Jadi ya Sama lah Aku juga punya koneksi Ke orang-orang Top level management Sorry Top level management Di ruang guru Tujuannya apa Jadi balik lagi lah Job opening Sekali lagi Kedua Kalau misalnya dia ngechat sesuatu lah Report atau apa Teman-teman tuh bisa Mendapatkan secara free Hal tersebut Gitu Jadi teman-teman bisa belajar Bisa ngerti lah Kira-kira Kalau masih di talk Kemudian itu kayak gimana Atau bahkan informasi Tentang recruitment Yang ketiga Jelas-jelas nih Informasi tentang magang Jadi link itu Banyaklah cara Untuk bisa melakukan magang Yang pertama-tama Teman-teman bisa Dengan kayak Melihat post orang Post orang nih Oh ternyata ada job opening Di Shopee contohnya Itu pertama Kedua Teman-teman bisa nge-search link in Teman-teman cerita saja Internship Itu kan Enter Bakal keluar list Di grab Di cleanse Di talkpad Segala macam Pokoknya di startup Startup lah Anggapannya ya Jadi itu bakal sangat Membantu teman-teman Kalau saya teman-teman Memang lagi mencoba Untuk menjadi magang Kayak gitu Jadi dan ini juga Apa namanya Terbuka Teman-teman bisa langsung Klik aja apply Dan bakal di direct Untuk masukin CV Segala macam Jadi memang Very easy Very simple Dan teman-teman Gak harus untuk Ngirim email Beberapa adalah Beberapa yang memang Menuliskannya di email Disuruh kirim email Ada yang suruh kirim email Ada yang langsung Bisa klik link in Ada yang harus pakai Aplikasi mereka Kursi mereka There are many ways Buat teman-teman Dapat pekerjaan Dan sangat Apa ya Mudah untuk didapatkan Kalau misalnya di link in Jadi Lagi-lagi kenapa Aku sangat menyarankan Untuk menggunakan link in Dan juga Yang terakhir disini Ada tips Dalam berkoneksi Dengan profesional In this terms Adalah HR Ini merupakan Apa ya Secret recipe Dari akulah Karena Dikerja aku Di ternak uang Aku memang bekerja Buat Connect ke HR Buat Bekerja aku That's why Aku belajar Bagaimana caranya Connect ke HR Nah Kalau misalnya Teman-teman pakai laptop Teman-teman langsung Klik connect Dan juga Lanjutkan dengan Klik add note Jadi jangan Cuma nih teman-teman Ngirim doang Connection Tapi gak nilis apa-apa Kenapa Karena Teman-teman harus Melihat dari sisi Perspektif Si orang tersebut Orang tersebut Sudah mendapatkan Apa namanya Request friend Itu dari Ratusan puluhan orang Kita anggapannya Dan kalau misalnya Cara kamu Nusin itu gak beda Dengan orang lain Itu bakal sama aja Orang-orang gak bakal ngerti Jadi teman-teman harus Dengan details Nulisin Tujuan teman-teman Add note itu kayak gimana Memang biar Biar kasih message Tujuan yang kasih message Tujuan yang kasih message Biar orang lain Biar orang lain bisa tahu Intensi teman-teman itu apa Gitu Kalau di HP Mirip-mirip Jadi sebelum klik connect Itu ada 3 titik Di pojok kanan Terus kalian klik aja Terus klik juga Untuk personalized note Nah Caranya gimana nih Nulisin tentang Personalized note Atau note yang bagus Untuk HR Templatingnya aku pakai ini Hai Nama HR Aku adalah first year student Dimana Dan Pertama-tama Teman-teman harus Ngasih apresiasi dulu Tadap mereka I saw that you're working as an HR Di Tokopedia Gojek Blablabla Untuk berapa tahun Dan itu sangat Mengimpresi saya Jadi mulailah Dengan memberikan Apa ya Apresiasi Atau kayak Menyanjung mereka Gitu lah ngapanya Kalian itu akan memberikan Kayak Wah ini orang Baik banget Karena mau nyanjung Dan juga I hope I can connect And learn from you Thank you Gitu Jadi Gak perlu teman-teman Langsung bilang Ada informasi kerjaan gak Atau teman-teman Langsung direct Keminta Pengennya tolong Boleh gak Masukin gue Di intern Di Grab Dan kayak gitu Itu gak bakal works Kenapa? Karena balik lagi Mereka gak bisa Diberikan dengan hal tersebut Mereka langsung mau nih Untuk mendengarkan teman-teman Karena memang gak segampang itu Untuk mendapatkan kerjaan Gitu kan Cobalah tanyakan Dengan pelan-pelan Dengan sopan Dengan baik Ya dengan inilah Dengan coba untuk Menyanjung mereka dulu Nah setelah teman-teman Nanti di accept Barulah disitu Teman-teman bisa nih Untuk lebih lanjut lagi Contohnya Teman-teman mau minta Pekerjaan Boleh dong Kalian bisa Send message Dan bilang kayak Hai Kak Aku blablabla Thank you Udah connect ke aku Kira-kira Aku sekarang lagi Mencari Opportunity baru Apakah boleh Kalau misalnya Tanya Kakak melihat Si Viku terlebih dahulu Gitu Bisa Nah Atau Ini konteksnya bukan HR Contohnya teman-teman Lagi nyari rekan bisnis Dan ke teman-teman ketemu nih Orang yang seumuran Dengan teman-teman Tapi punya pengalaman Yang lebih hebat Gitu contohnya Dan teman-teman mau nih Create a bisnis Sebareng mereka Bisa connect juga Dan mungkin ngomong kayak gini Tapi Hai Nama gue Siapa-siapa Gue siapa Dan juga Gue ngeliat lo nih Bahwa lo sebagai orang Yang punya prisi Blablabla Boleh gak Kita bikin Kita discuss Kita ngomong-ngomong Mungkin ada something Yang bisa kita kerjakan bersama Gitu Jadi teman-teman juga bilang Teman-teman itu Punya keahlian dimana Gitu Karena balik lagi Ketika kita mau coba Buat approach orang Kalau misalnya kita gak punya Skill-skill Bener-bener zero banget Itu gak bakal bisa teman-teman Teman-teman mau menggunakan Cara ini Buat connect ke HR Buat connect ke siapapun Kalau misalnya si UI Teman-teman masih 0 besar Itu gak bisa Gitu Jadi Boleh berkoneksi Dengan orang dilingin Boleh menambah koneksi Tapi pentingnya juga Bagaimana cara teman-teman Untuk build yourself Tanggapannya Teman-teman bisa ikut organisasi Bisa ikut Apa namanya Ya organisasi Bisa ikut lomba Ya siswa segala macamnya Pastikan disini kan Di kampus kan Banyak banget nih Nama organisasi kan Teman-teman boleh lah Ikut Dan nyobain kira-kira Bagaimana rasanya Buat organisasi Dan juga mencoba Memaksimalkan hal tersebut Gitu Mungkin kalau misalnya Kita ngomong tentang Organisasi Atau lomba Atau intern Kita bisa Karena pasti bakal panjang Dan bakal bertelan Kalau misalnya Aku ngomong tentang hal tersebut Tapi basically Kurang lebih Akan seperti ini Caranya juga Ini secara ketahuan Aku udah menjelaskan Bagaimana cara Teman-teman Dan ini Hal yang aku lakukan Kalau misalnya Aku mau berkoneksi Dengan orang lain dilingin Aku ingin mempercantik Profile aku dilingin Dan aku mengetahui Dilingin Jadi mungkin kurang lebih Itu aja dari aku Let's connect teman-teman Teman-teman boleh follow TikTok aku Aldo Tocisman Dilingin juga boleh Jadi kalau misalnya Teman-teman connect aku Sama aku dilingin Teman-teman juga bisa Ngelet nih Aktif yang aku lakukan Kalau misalnya aku Add in orang-orang Dan aku nge-like Post orang itu Apa namanya Teman-teman bisa tahu Kira-kira jawab Connection lagi buka apa Dan juga teman-teman Bisa mendapatkan informasi Yang anggapannya Yang paling utama Kita bisa connect Langsung aja klik Connection dilingin Teman-teman gak perlu Pakai message Komisi ke aku Langsung aja add Aku bakal always accept The message Dan juga teman-teman Boleh juga untuk follow Nisarang aku Add aljusman Mungkin kurang lebih Itu aja dari aku Thank you Thank you Kak Aldo Penjelasannya detail sekali Mulai dari tadi Penggunaan foto Menjelaskan tentang diri sendiri Pengalaman Dan lain sebagainya Sebagainya Itu sangat penting sekali Dan apalagi Untuk teman-teman Mahasiswa baru Yang baru mulai Nanti teman-teman bisa punya Gambaran Mau kemana nih Nanti Supaya Ketika nanti Di semester 7 Ada mata kuliah magang Atau misalkan Mulai magang dari awal Atau mau bekerja Itu jadi lebih gampang Dan sudah tahu Lebih dulu Dan dapat ilmunya Mulai dari sekarang Karena ilmu itu Itu mahal Tapi ketika ada kesempatan Kita harus memanfaatkan Dengan sangat baik Artinya tadi teman-teman Bisa mencatat Apa saja yang dikatakan oleh Kak Aldo Karena betul-betul sangat Bermanfaat sekali Teman-teman untuk ke depannya Kita mencari pekerjaan Ataupun mencari magang Karena LinkedIn ini Salah satu aplikasi Yang memang Sangat efektif Untuk mencari pekerjaan Dan memang banyak Yang menggunakan Betul Oke selanjutnya Mungkin kita langsung Ketanya-jawab aja ya Kak Boleh Oke buat teman-teman Masih sebaru Silahkan Kalau misalnya ada yang Mau ditanyakan Mumpung ada Kak Aldo Di sini Yang belum tersampaikan Oleh Kak Aldo Silahkan boleh ditanyakan Nanti teman-teman Komen dulu ya Siapa yang mau nanya Kompok nama Dan jurusannya Nanti akan dipin Sama operator Dari teman-teman Kemahasiswaan Nanti teman-teman Bisa bertanya Secara langsung Oke Ada Oke boleh Nanti Yang mau bertanya Nanti akan dipin Teman-teman Nanti teman-teman Langsung bertanya aja Menyebutkan nama Kelompok dari jurusan mana Ini udah nih Kelompok 5 Dinda Oke Gimana 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 Mungkin bisa Dinyalkan video Dan mic-nya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Suara saya Sudah masuk belum Masuk Masuk Jadi saya Dinda Deswita Dari kelompok Maaf tadi Salah Kelompok 4 Harusnya Salah Salah nulisnya Terus saya Dari jurnalistik Dan Saya mau nanya Tadi kan Ada bagian yang Bilang Kalau misalkan Di link ini Itu bisa Connect ke orang Dan kita Bisa ngirim Request gitu Itu tuh Apa semuanya Di accept Sama orang tersebut Atau kayak Hanya beberapanya Doang Itu pertanyaan pertama Terus pertanyaan kedua Kalau misalkan Kita minta Kayak tadi kan Kita kan boleh Kayak nanya Kayak Hai kak Apa ada Kelompok kerjaan Buat aku Aku adalah Blah-blah Gitu Itu kalau misalkan Kita Dapat Kayak Lewangan pekerjaan Internship Dari orang Lewat link In Itu Nanti Dia bisa Nggak merekomendasikan Kita juga Di kantornya tersebut Itu aja sih K2 itu Oke Langsung aku jawab Mungkin ya Oke Untuk yang pertama Apa namanya Tergantung sih Tergantung Orang tersebut Nggak Belum tentu Untuk langsung Menjawab Atau Nge-accept Request kamu Kenapa Pertama Karena kalau misalnya Memang kamu Datang dengan Tanpa Apa namanya Tanpa Request Itu sangat Rada susah Karena kayak Apalagi kalau misalnya Kamu mengonek ke orang Yang kamu belum kenal Itu terkadang susah Karena kayak belum tentu Mereka langsung Nggak usah Nggak tahu siapa kamu Tapi kalau misalnya Kamu dengan message Kamu bilang Intensi kamu apa Kamu pengen bilang Kayak oke Hai nama aku Dinda Dari blablabla Sebagainya Itu mungkin Itu bakal meningkatkan Apa ya Chance kamu Atau kesempatan kamu Untuk diterima Atau di accept Gitu lah Anggapannya sama orang tersebut Karena kayak Kalau bilang Iya kak Aku ngeliat profile kakak Dan aku Sangat terinspirasi Blablabla Itu kan kayak Kamu memberikan sanjungan kan Dan as we know People tuh suka Disanjung Jadi Itu merupakan sebuah Trick lah Anggapannya Kalau misalnya Lebih Lebih gampang Buat Bukan lebih gampang Mungkin lebih besar Chance-nya Untuk bisa diterima Oleh orang ketika Berkoneksi di link-in Kayak gitu Kedua Apa kamu memungkinkan Memungkinkan Kalau misalnya Memang profile kamu Itu cukup disukai oleh mereka Gitu Tentunya Setiap company Itu punya Kualifikasi yang berbeda-beda Tentang Apa ya Talent Atau orang-orang Yang mereka mau recruit Ada yang memang Sudah bagus banget Ada yang memang Standardnya biasa aja Mungkin kalau misalnya Perusahaan seperti Shopee Itu mereka mencari Sesuatu talent Yang memang tinggi banget Langgapannya Tapi kalau misalnya Mungkin perusahaan Yang tidak sebesar Shopee Itu bisa mereka Mempunyai Apa namanya Tingkat Orang yang dicari Tidak sebesar Shopee Langgapannya kayak gitu Jadi memang Apakah ada possibility Yes Ada possibility Tapi tergantung juga Bagaimana Profile kamu Tapi Di sini aku ingin menekankan Kamu tuh Gak perlu lah Memperhatikan Apakah recruiter bakal Rekumen aku atau enggak ya Cukup fokus Kediri kamu sendiri aja Dan bagaimana Cara kamu Nge-build yourself Dengan organisasi Dengan menang lomba Dan sebagainya Sampai akhirnya Kamu bisa Keterima Dan bisa direkomendasikan Oleh perusahaan Kurang lebih kayak gitu Dinda Terjawab gak? Terjawab kak Kasih wanya kak Sama-sama Oke Ini Entry kemana Tentry hilang ya Tentrynya kayaknya Mungkin lagi masalah Oke mungkin langsung Boleh dong Buat kelompok 4 Niteri Adi Setiawan Kalau misalnya Bapak bertanya Boleh aja langsung Di Unute Sama di Uncampnya Oke Mungkin Teman-teman panitia Boleh minta tolong gak nih Oh iya Gak bisa kak Oke Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Nama saya Tredi Djawan Dari Kelompok 4 Jurusannya Pengembangan Masyarakat Islam Nah Sebenernya sih Saya Simple nih kak Pertanyaannya Karena kan Dari yang kakak jelasin tadi Semuanya udah jelas Dari Fungsi lingketin Dan lain-lainnya sebagainya Sebenernya saya Cuma bertanya Tentang hal yang Perni mendasar gitu loh kak Mungkin kita ketahui bersama Bahwa Di Indonesia itu Banyak universitas-universitas Yang mengeluarkan Sarjana tiap tahunnya Dan itu Jumlahnya gak sedikit Banyak Jutaan Gak terhitung jumlahnya Nah Di lingketin ini kan juga Menjadi Peluang nih buat kita Yang Misalkan yang Trash graduate Atau dan lain-lainnya Nah Yang saya tanyakan Yalah Apakah Peluang di lingketin ini Itu sebanding dengan Sarjana yang Tiap tahun Itu Banyak gitu Keluar Gitu Kan berarti Yang daftar lingketin ini Juga banyak dong kak Nah gitu Ya Maksudnya peluangnya Sebanding gak Ya gitu aja Oke thank you Buat tadi pertanyaannya Jadi Sebenernya gini lah Kan linkin kan Social media Sama lah dengan Twitter Dengan Facebook Dengan Instagram Jadi Tentunya Kamu bisa lah Untuk mendaftar linkin Secara gratis Dan itu Tidak menjadi masalah Buat kamu Tapi kan pertanyaannya Sekarang bagaimana Untuk mendapatkan kerja Ya seperti kalian tau Jumlah lapangan pekerjaan Sama jumlah orang Yang lulus itu Gak sama kan Lebih banyak orang Yang Lebih banyak orang Yang lulus Setiap tahunnya Dibanding jumlah Lawangan pekerjaan Yang terbuka Itu Bakal menjadi Sesuatu yang Pastilah Di mana-mana Bukan cuma Indonesia Tapi di dunia Tapi menurutku Here's a perspective Gitu lagi Kamu gak perlu Pikirin Tentang Job openingsnya Tentang Lawangan pekerjaannya Tapi cobalah Buat fokus Dari kamu sendiri Instead Daripada kamu Mencoba Buat mempertanyakan Ah kenapa sih Company A ini Gak buka terus Setiap waktu Kenapa sih Company B ini Gak buka terus Cobalah untuk Fokus Dari kamu sendiri Kamu udah layak Belum Untuk bisa Kerja disana Apakah kamu punya Kualifikasi Yang udah cukup bagus Yang membuat Recruiter disana Tuh Apa ya Kayak Oh oke Orang ini Harus Direcret Gitu Karena kalau misalnya Kamu Mikir tentang Jumlah lapangan Kerjaan terus Aku bisa bilang Pasti gak akan Gak akan Perang sebanding Gitu Anggapannya Karena akan Selalu ada Orang-orang yang Lebih hebat Bila kamu Orang-orang yang Lebih hebat Bila kamu Pasti selalu ada Maksudnya Aku pun gitu Aku merasa Banyak banget Orang-orang yang Lebih muda Yang mungkin Masih tahun ke-2 Tahun ke-3 Tapi udah jauh Lebih pintar Dan jauh Lebih berprestasi Dibanding aku Pertanyaannya adalah Bagaimana caranya Aku bisa upgrade Tidak aku lagi Biar aku bisa Mencapai level tersebut Biar aku layak Buat bisa kerja Di tempat tersebut Kayak gitu Adi Kira-kira Menjawab gak pertanyaan ini Oke Sip Boleh mungkin Ini BTP MCD-nya Menghilang Atau gimana Mungkin ada gak Teman-teman Dia yang Mau backup Bentar gitu Iya Mohon maaf Kak Tadi Sinyalnya jelek Jadi Oke Oke Selanjutnya Ada dari PMI Eh Salah BPI Ada Yuda Sigit Dari kelompok 1 Silahkan Yuda Sigit Boleh Mungkin dinyalain kameranya Ada Kelompok 1 Yuda Sigit Yang tadi udah request Pertanyaan terlebih dahulu Silahkan Dinyalakan kameranya Maaf nih Kak Trapnya rusak Gak bisa on game Gak apa-apa Gak apa-apa Ya Sebenernya mau nanya aja sih Tips and trick nih Kalo misalnya Ngadepin wawancara Jika ketemu HRD gitu Kak Terima kasih Oke Sori-sori gimana sayang Ini tips Kalo ketemu HRD ya Maksudnya gimana Maksudnya Sori Kalo misalnya kita udah diterima Mungkin Kak Diterima Jadi bagaimana cara menghadapinya Supaya kita gak tegang Atau bisa Jawabnya tuh Dengan lancar Dan HR itu jadi tertarik Sama jawaban kita Oke Jadi mungkin sebenernya Kalo misalnya kita ngomong Tentang ini Itu bakal A whole conversation lah Yang saya kayak Interview conversation kan beda lagi Tapi kayak Mungkin Satu hal Satu mindset lah Yang bisa aku kasih ke kalian sekarang Di waktu yang sempit ini Cobalah Anggap HRD itu sebagai Teman Atau Kamu tuh curhat ke mereka Bukan kamu tuh Di Di apa ya Di tes sama mereka Karena kayak ketika Kita menghadap interview Cara terbaik Biar bisa Apa ya At least Bisa nyambung Dengan HRD lah Coba untuk santai Dan Anggap aja sebagai Teman diskusi gitu lah Instead of mereka tuh Orang yang bakal Menentukan nasib kamu Mindsetnya gitu Dulu kita ngapain Coba di build Mindset kayak gitu dulu Jadi ketika kita ngobrol Sama mereka Kita bisa secara Jelas Dan secara enak Itu bisa menjelaskan Apa yang Kita punya di diri kita Gitu Maksudnya Pasti Aku pun kayak gitu Aku juga yakin Pasti teman-teman Gak reverse lah Anggapannya dan takut Kalo ketemu HRD gitu kan Tapi Coba lah Coba untuk paksakan Teman-teman diri sendiri Untuk menanamkan Hal tersebut Dalam Pemikiran teman-teman Karena Kalo misalnya enggak Kita pasti bakal gugup Dan kalo gugup Bakal bingung jawabnya apa Kalo bingung jawabnya apa Orang-orang HRD gak bakal ngerti Yang kamu tanya itu gimana Kalo misalnya HRD gak ngerti Ya pasti mereka gak bakal Menerima kamu Simpelnya kayak gitu aja Jadi kayak Hal pertama yang harus Kamu tetapkan Di pikiran kamu adalah Sadar bahwa Ini tuh kita ngobrol Kita diskusi Bukan dites Gitu Untuk menjawabnya panjang lah ya Banyak metodenya Biasanya kan kayak Coba dong Ceritakan tentang diri kamu Nah udah lah Itu pasti kita butuh Satu jam lagi Anggapan yang buat ngobrol tersebut Tapi kayak Temen-temen juga bisa Nyari di Youtube Banyak banget kok Kayak Bagaimana caranya menjawab Ceritakan tentang diri saya Blah-blah Itu juga banyak Ensure Make sure bahwa Yang kamu persiapkan Bukan cuma pertanyaan doang Tapi juga mental kamu Mental kamu Buat menghadapi Si HRD tersebut Mungkin kayak gini sih Yaudah sikit yang bisa aku kasih tau sekarang Balik lagi kalo misalnya Aku mau cuciin semua Kita butuh satu jam lagi Kita anggapannya Sudah terjawab Yaudah Oke baik Bener sih kak Untuk menghadapi HR Yang penting kita jangan gogup dulu ya kak Betul Jangan gogup Tetap santai Dan menjelaskan Apa adanya Tentang diri kita Oke Mungkin Ada lagi Atau Masih ada 8 menit lagi Ada Satu pertanyaan lagi mungkin Dari kelompok 2 nih Hidayatul Moniro Hidayatul Moniro Silahkan Hidayatul Moniro Boleh Dinyalain Sama kameranya Oke Kak Hidayatul Ada kan Hidayatul Oke Kayaknya gak ada ya Gak ada ya Boleh di Oke ini lagi meru nih Tentra Yang kelompok 2-3 Rehan Rehan Ramadhan Oke boleh Rehan Boleh Rehan Langsung aja On mic On cam Kita ngobrol Terima kasih Kak Oke Langsung bertanya aja ya Kak Pertanyaannya Kan dalam pengaplikasian Link ini tuh Kan ada Experience ya Tentang apakah Kita sudah bekerja Nah kalau misalkan kita Belum bekerja Itu langkah baiknya Diisikan dengan apa ya Kak Oke Terima kasih Kak Oke sip Jawabannya gampang Organisasi kamu Karena kayak dengan kamu Menjawab dengan organisasi Sebenarnya itu kan juga Sudah melambangkan Kamu bekerja di mana gitu kan Karena memang Ya kita tahu lah Sebagai Mabai Pasti belum pernah Kerja atau intern langsung Jadi cara paling gampang adalah Kalau misalnya kamu di SMA Pernah berorientasi Akan lebih baik Kalau misalnya kamu Sekali ingin Biar ada kredibilitas Dan kamu bangun Gitu lah Ngapain ingin kamu Tapi Balik lagi gitu loh Kamu juga perlu menuliskan Dengan metode star Yang tadi aku udah belasin Biar orang-orang Untuk ngerti Konteksnya tuh apa Apa yang kamu kerjakan Dan apa hasilnya Kayak gitu Tapi nanti setelah Misalnya memang kamu Terkerja Boleh lah Kamu mulai ganti Jadi perusahaan kamu doang Karena aku pribadi pun Kalau misalnya kamu Cek link Aku sekarang Itu Masih ada juga kok Organisasi Bahkan beasiswa Yang aku taruh Di experience Dan itu gak apa-apa Gitu Kira-kira menjawab Ngeni Rehan Atau ada Pertanyaan lanjutan Boleh banget Kalau ada penyanyi lanjutan Sudah kak Terima kasih Oke Sama-sama Oke Oke terima kasih Terima kasih Aldo Atas jawabannya Nah Ini teman-teman Mumpung teman-teman mahasiswa baru Aku mau ngomong sedikit sih Untuk nantinya Teman-teman kan udah jadi mahasiswa ya Mungkin bisa dibuang Apa Semua Perilaku-perilaku SMA-nya Dari sekarang Nanti teman-teman ketika masuk Win beneran Udah kenal Banget nih Di kampus tuh ada apa aja Teman-teman coba Cari organisasi-organisasi Yang sesuai gitu Sama minat bakatnya teman-teman Sama jurusannya teman-teman Mungkin Supaya teman-teman bisa lebih Explore lagi Skill teman-teman Dan pengalaman teman-teman Nantinya Itu sih Kak Mungkin Mungkin Cukup kah ya Karena 5 menit lagi Kita ini Sudah selesai Karena akan ada materi selanjutnya Dari Pemateri yang lain Oke terima kasih banyak Saya ucapkan Kepada Kak Aldo Atas ilmu yang sudah diberikan Di hari ini Mungkin untuk saya pribadi Ini sangat bermanfaat Karena Kita udah semester 2 Jadi Manfaat sekali Untuk bagaimana Cara kita untuk Mempunyai personal branding Di LinkedIn ini Dan untuk teman-teman Masih sebaru Tentunya Ini juga ilmu Yang sangat bermanfaat Untuk ke depan Nanti teman-teman Gimana caranya teman-teman Memiliki personal branding Dan teman-teman Bisa menentukan Langkah teman-teman Mulai dari sekarang Seperti itu Oke mungkin ada Kata-kata terakhir Dari Kak Aldo Untuk menutup Acara kita pada hari ini Kak Oke Apalagi dari aku Tinggi juga teman-teman dari UIN Udah mengundang aku disini Aku berharap Semoga ilmu yang bermanfaat Buat teman-teman semua Selamat Kita langgapan teman-teman Baru menjadi masa Baru dinikmatin Dan semoga Bisa segera offline Biar teman-teman bisa Saling bertemu Satu sama lain Dan bisa Ya serulah teman-teman Kalau misalnya offline Seru banget Tapi kayak jangan sampai Terhindar Jangan sampai Teman-teman terlalu asik Tanpa lupa Kira-kira masa depan Menjadi apa Jadi kayak balik lagi If you want to connect with me On LinkedIn Or follow me on TikTok Situ diberilahkan Aldo Jusman Langsung di search Ya paling itu dari aku Semangat untuk menjalani Sisi selanjutnya Paling dari aku Mau say thank you ya teman-teman For having me Semangat semuanya Aku izin levitin Tia Mau foto Sebelumnya foto bareng kita Boleh Boleh Untuk kakak Operatornya udah siap Sebentar ya Siap Mungkin nanti Kalau misalnya udah siap Bisa ngomong ya Satu dua tiga gitu Satu dua tiga Lagi Oke udah Oke terima kasih Terima kasih banyak kak Aldo Sukses selalu Semoga sehat selalu Semoga bisa bertemu lagi Terima kasih Oke thank you Tentia Tinggal teman-teman semua Aku izin levitin ya Baik kak Oke Oke teman-teman Itu tadi Materi dari kak Aldo Bagaimana caranya Membuat link in Profile yang baik Semoga Ilmunya Bermanfaat Untuk teman-teman semua Tadi jangan lupa Dicatat dan diingat Jangan lupa Tadi Saran-sarannya kak Aldo Untuk memperbanyak Pengalaman Nanti ketika Menjadi mahasiswa Nah teman-teman Udah lah gitu Kedah jadi mahasiswa Jangan Kayak anak SMA lagi nih Dia harus Udah punya Apa Harus bisa mencari Pengalaman Sendiri gitu Jangan Cuman Disuapin aja Gitu Karena kan kita Masih Apalagi dengan Keadaan pandemi Kayak gini Kita harus banyak-banyak Belajar sendiri Gitu Tidak banyak Difasilitasi Oke Untuk pemateri Selanjutnya Udah hadir belum ya Belum ya Ini ada banyak ya Teman-teman mahasiswa baru Yang sekarang Oke Oh Sudah Aku ucapkan Selamat datang Selamat menjadi mahasiswa Untuk teman-teman mahasiswa Vidikum Tahun 2021 Oke Setelah tadi materi Lean in Sekarang materi Bagaimana cara Membuat CV Nah kita sudah punya Pemateri Yang sangat Empeten Yang sudah banyak Sekali pengalamannya Yang CV-nya juga Sangat menarik Saya baca Insecure gitu Baca CV-nya Itu ada Kamelania Yustika Selamat datang Kamelania Yustika Dipanggilnya apa nih Kamela ya Boleh panggil Melan juga boleh Oke Nah sebelum mulai Mungkin aku Bacain CV-nya Sebentar Oke Jadi Kamelania Yustika ini Adalah mahasiswa Universitas di Panagero Jurusan Japanese Language And Literature Pengalaman Bekerja Business Owner Yustika Hijab Japanese Teacher At Super Prof Konten Kreatif Dan Digital Marketing Magang Update Oke Voluntir dan Ambasador Staff of Registration And Consumption At Masuk Kampus Chapter Semarang Ambasador Of IUMOK Ambasador Of International Moon Voluntir Of Harisenin.com Voluntir Of Rasa Hati Skill yang dimiliki Sosial Media Content Planning Digital Marketing Good Communication Editing Video Dan Foto Salah Teaching Teamwork And Endorsement Oh Certifikatnya Manyak sekali Satunya Base Ambassador Of IMLK Minato Japanese Online Course Academic Writing Class In Global Operation Dengan Tufel 490 Oke Selamat datang Kak Melani Siap untuk berbagi Pengalaman dan ilmunya Siang hari ini Kak Halo Kamela Oke oke Tadi gak bisa Ini Gak bisa di Unmute Siap Siap Gak apa Oke mungkin Boleh langsung Dimulai aja Kak Pengakuan Atleti selanjutnya Ini aku Langsung Share skin Aja ya Atau gimana Oke oke Share skin Teman-teman Disimak Dengan baik ya Supaya teman-teman Nanti bisa Punya CV yang bagus Dan nanti ketika Mencari magang Bisa lebih gampang Lebih lirik oleh HRD Oke Silahkan Kak Melah Oke Ini Suara aku Kedengar jelas Kan ya Jelas Jelas Kak Oke oke Siap Ini udah Udah ada di layar Share skinnya Oke Kalau Oke udah ada Kak Oh udah Oke oke Bentar Aduh maaf ya Agak loading Oke Halo semuanya Jadi Tadi udah dikenalin juga ya Sama moderator Aku Bisa dipanggil Melan Sini aku mau Ngasih tau Bukan ngasih tau sih Lebih ke sharing Lebih sharing Sama cerita-cerita Mengenai CV Sebenernya aku emang Gak terlalu expert Di bidang CV ya Cuman emang Kalau di TikTok Aku sering Ngasih tau juga Ke teman-teman Mengenai CV Ataupun skill-skills Intinya itu Tentang Bagaimana cara Kita untuk Melamar kerja Kayak gitu Yang pastinya Kalau untuk saat ini Itu benar-benar penting banget ya Apalagi sekarang Lagi banyak juga Sama yang namanya Open internship Dan Yang Lagi banyak tuh WFH ya Karena emang lagi Kayak gini juga Nah disini Yang pertama ini Aku pengen nanya dulu nih Ke teman-teman Mengenai Kurikulum Vitae ini Nanti kalian boleh Chat di chatbox aja ya Mengenai Kurikulum Vitae ini Kalian sering denger Ataupun Atau malah Jarang banget denger Tentang CV ini tuh Mungkin dari beberapa Ada yang memang Baru denger Atau malah Emang sering banget Dengar tentang Kurikulum Vitae ini Nah sebelumnya Aku mau cerita dulu Sedikit aja ya Jadi Dulu itu Aku waktu SMA itu Coba untuk Daftar Beberapa organisasi Dan kepanitiaan Mengenai Beberapa itu Tapi Nggak ada sama sekali Yang namanya itu CV Kalau misalnya dulu tuh Cuma kayak Ngisi formulir Ngisi formulir aja Nah pas masuk ke Perkuliahan tuh Udah banyak banget Misalkan kita mau Daftar organisasi nih Nah itu dibutuhin Sama yang namanya CV kan ya Nah pas waktu itu Pas aku coba Masuk perkuliahan Dan mencoba daftar Ke CV itu Masih ngeblank Nggak bisa apa-apa gitu Isinya tuh paling Kayak KTP lah intinya Kayak nama Terus misalkan Alamat aja Sampai-sampai blog RT dan lain sebagainya Terus Ada isinya Juga belum kawin Kayak gitu-gitu Dan pengetahuan aku tuh Bener-bener kurang banget Sama yang namanya CV Pas mulai masuk Perkuliahan Karena emang Waktu SMA kan Nggak banyak belajar juga ya Kalau misalkan Tentang hal ini Nah kalian beruntung banget sih Masuk perkuliahan Udah Sampai ikut acara ini Karena Pokoknya keren banget Kalian bisa ikut acara ini Nah disini Aku mau jelasin Mengenai kurikulum Vita ini Kita langsung aja Ke slide Selanjutnya Udah pindah belum ya Udah ya Oke Apa itu CV CV merupakan Sikatan dari kurikulum Vita Yang diambil dari bahasa latin Dan bisa diartikan Sebagai dokumen terperinci Yang berisi tentang Riwayat hidup Riwayat hidup tuh Misalkan Riwayat pendidikan kalian Riwayat pekerjaan kalian Ataupun prestasi Non-akademik Ataupun akademiknya Serta pekerjaan Organisasi Dan lain sebagainya Sebenarnya banyak banget Intinya itu Kalau CV itu Lebih ke kayak Riwayat hidup Yang pengalaman menarik Kita itu Dicantumkan Di dalam CV ini Jadi intinya itu CV itu seperti itu ya Lalu untuk next Selanjutnya Nah Apa perbedaan dari CV ini Sebelum masuk ke Poin CV ATS Friendly Aku mau kasih tahu dulu Jadi CV itu ada dua macam kan ya Yang pertama ada CV kreatif Yang kedua ada CV ATS Friendly Nah Yang CV kreatif ini Kalian bisa lihat Aku pakai CV teman aku Karena aku nggak punya CV kreatif Jadi aku mijam yang teman aku Kalian bisa lihat Ini tuh perbedaannya tuh Benar-benar kelihatan banget Jauhnya ya Dari mulai berwarna Terus fontnya beda Ada fotonya Dan lain-lain Dan sebagainya Nah Perbedaannya itu Kita bisa langsung ke next slide CV kreatif Yang pertama itu Berisi desain yang inovatif Dan berwarna Lalu kedua Biasanya digunakan Oleh posisi desain kreatif Nah Kalau misalkan CV kreatif itu Biasanya itu digunain Sama posisi-posisi Yang pelamar kerjanya itu Berhubungan dengan desain Misalkan Yang tadi itu Teman aku itu Dia daftar internship Di bagian desain grafis Yang otomatis Pekerjaannya itu Lebih sering Ngedesain kayak gitu Nah Jadi makanya itu Dia menggunakan CV kreatif Nah Kalau misalkan CV ATS Friendly Yang ini itu Standar Dan ukurannya itu Crown fontnya 11 sampai 12 aja Maksimal 2 lembar Untuk fresh graduate Ataupun mahasiswa Lalu desain yang simple Dan yang keempat Sisipkan bullet point Atau numbering Nah Untuk yang CV ATS ini Kenapa Font standar Fontnya itu Harus standar Misalkan kayak Arial Ataupun kayak Times New Roman Ya seperti itu Jadi gak boleh Pakai yang Fontnya itu Ada Liuk-liuknya Kayak gitu Jadi biar terbaca Oleh sistem Kayak gitu Nah maksimalnya itu Dua lembar Kenapa dua lembar Sebenarnya boleh aja Tiga lembar Juga boleh Tapi malah Lebih bagus juga Cuma selembar Karena Kalau untuk Fresh graduate Ataupun Untuk mahasiswa itu Lebih bagusnya itu Singkat Karena mungkin Pengalaman Dari Pengalaman yang Mereka Udah lalu itu Kurang relevan Sama Untuk pembuatan CV kayak gitu Kalau misalkan Pengalaman kita Udah yakin nih Udah yakin Banyak banget Kalau selain banyak Juga udah Cocok intinya Sama posisi tersebut Boleh sampai Dua halaman Atau tiga halaman Kayak gitu Nah Desain yang simple Iya Desainnya itu Simple banget Karena yang Tadi aku Kasih tau juga Contohnya itu Hitam putih kan ya Hitam putih Cuman Fontnya Hitam Terus Backgroundnya Warna putih Udah cuman kayak gitu aja Enggak ada warna lain-lain lagi Karena emang CV Adjustment itu kayak gitu Terus Disini tuh Yang keempat Sisipkan Bullet point Atau numbering Nah maksudnya Bullet point itu Seperti ini ya Teman-teman Jadi kayak titik-titik Disini Kan biasanya itu Ada juga CV-nya Yang memang Dia tuh Ngisinya itu Bertabel Atau Kolom-kolom kayak gitu Nah Kalau kayak gitu tuh Biasanya Kalau Sistem ATS itu Kadang error Kalau misalkan Ngemindai Ngemindai CV yang seperti itu Jadi Lebih bagusnya itu Kalian menggunakan Bullet point Yang kayak disini Dan pastinya Atau Menggunakan Bering Angka gitu Nah itu Lebih baik kayak gitu Oke Ini Sedikit penjelasan Tentang Perbedaan Antara CV kreatif Sama Etherfriendly Oh iya Aku disini Materinya Gak terlalu banyak ya Cuman mau Masih sharing Ke teman-teman juga Mengenai cara Gimana bikin CV ATS friendly Kayak gitu Nah untuk Nextnya Oke Kita langsung Ke materinya Yaitu CV ATS friendly Nah CV ATS ini Applicant Tracking System Sebenarnya Katanya itu Kalau CV itu Sebenarnya ya CV aja Gak banyak Gak ada ATS Gak ada kreatif Gak ada Kenapa sekarang Ada ATS gitu Kan Pelamar kerja itu Gak cuman satuan Gak cuman puluhan Pasti dari ratusan Sampai ribuan gitu kan ya Nah makanya Dibutuhkanlah Sistem ATS ini Yang pastinya Tujuannya itu Untuk Memindai Ataupun Membantu HR Atau HRD itu Untuk Mencari Apa itu Membaca CV ATSnya itu CV tersebut Agar Apa namanya itu ya Cepat selesai Intinya itu kayak cepat selesai Kan biasanya Kalau misalkan Tanpa sistem ATS itu Kadang lama ya Kalau misalkan Ratusan atau ribuan itu Berapa minggu mungkin selesainya Nah kalau misalkan Udah ada ATS itu Jadi lebih dipermudah Intinya kayak gitu Makanya Saat ini Udah Sering banget Dan banyak banget Sekarang perusahaan Yang embang Udah Menggunakan sistem ATS Makanya penting banget nih CV ATS itu Dibuat sekarang Kalian boleh punya CV kreatif Tapi Kalian juga harus punya CV ATSnya Kejaga-jaga Kalau misalkan untuk Nanti ngelamar kerja Tiba-tiba disuruh pakai CV ATS Gitu kan Jadi enggak Mendadak Dikinya Kayak gitu Terus Kita next Ke slide selanjutnya Nah ini Pentingnya Menggunakan Atau punya CV ATS friendly Yang pertama Mempermudah Perusahaan Dalam mencari Pekerjaan Yang kedua Beberapa perusahaan Menggunakan sistem ATS Lalu Yang ketiga Berpeluang tinggi Untuk lolos Ke tahap Selanjutnya Yang pertama Mempermudah Perusahaan Dalam mencari Pekerjaan Eh pekerja Balik lagi Ke yang tadi Jadi Maksudnya itu Apa namanya itu Sama Tadi aku bilang Jadi kan banyak Pelamar Pelamar itu Nah Tujuannya dari atas ini Yaitu Untuk mempermudah Perusahaan dalam mencari Pekerja Jadi biar cepat gitu kan Nah Untuk yang kedua ini Beberapa perusahaan Menggunakan sistem ATS screening CV Dan aku juga tadi Udah bilang Perusahaan-perusahaan besar Atau perusahaan-perusahaan Yang terkenal Kadang Mereka tuh Sekarang itu Udah menggunakan sistem CV ATS Kayak gitu Terus yang ketiga ini Ada berpeluang tinggi Untuk lolos ke tahap selanjutnya Kenapa Meliki peluang Peluang yang tinggi Karena kayak gini Kalau misalkan Kalau misalkan kita Menggunakan CV kreatif Yang tadi Banyak Colorful Atau Phone-nya beda-beda Kayak gitu Itu Kalau Nanti ke perusahaannya Kalau perusahaannya Menggunakan sistem ATS Dan kita Menggunakan CV Kreatif Itu bakal error Jadi maksudnya Sistem ATSnya tuh Nggak akan Mendeteksi Si CV tersebut Makanya Kalau misalkan Perusahaan tersebut Menggunakan sistem ATS Otomatis kita juga harus Menggunakan CV-nya CV HCS Friendly Yang pastinya Apa namanya tuh Belung tinggi Untuk lolos ke tahap selanjutnya Seperti itu Tapi Nggak juga Oh Pakai CV ATS ya Oh berarti kita langsung lolos ya Ke tahap interview Nggak gitu juga Nanti bisa dilihat lagi Isi-isinya itu Kayak gimana Sesuai nggak ya Sama Posisi yang kita lamar Kayak gitu Oke Ini aku next ya Yuk buat CV ATS friendly Oke Ini aku mau ngasih tau Tips Bukan tips Tapi ya Mirip-mirip tips Tips Cara bikin CV ATS friendly Cuman ini Dapatnya dari beberapa Sumber juga Terus aku kumpulin Disatuin ke BPT Kayak ini Oke Bagaimana cara menulis CV ATS friendly Singkat padat jelas Tapi singkatnya Nggak singkat banget Misalkan Tulis 2015 Sampai 2018 SMA Jakarta Misalkan Terus 2020 Sampai sekarang Win Win Jakarta Nggak gitu Nggak gitu juga ya Nggak singkat-singkat banget Tapi nggak bertelah-telah juga Misalkan Saya bersekolah di SMA Jakarta Selalu mengikuti acara Yang diadakan sekolah Dan nggak pernah telat Masuk sekolah Nggak kayak gitu juga Jadi maksudnya Singkat padat jelas Disini tuh Lebih kayak kita Menyampaikan Yaitu secara jelas Dari riwayat hidup kita Itu seperti pendidikan Bekerjaan Lalu Organisasi Dan Yang sebagainya Yang aku sebutin tadi juga Misalkan ini Kalau misalkan Mau ngisi Di bagian Pendidikan Misalkan Kalian mendapat Achievement Ataupun Seperti pencapaian Words Pencapaian gitu Kayak prestasi Dan lain sebagainya Itu bisa dimasukkan Dengan secara jelas Nah Terus misalkan Di dalam Sekolah nih Atau misalkan Di kuliah ini Kalian Panitia Menjadi panitia Acara webinar Nah Misalkan Tahun lalu itu Acara webinar itu Pesertanya itu Masih sekitar 50 peserta Terus tahun ini tuh Kalian Rekor nih Rekor Sekitar 150 Sampai 200 peserta Nah itu tuh Kalian bisa dicatat Di CV Karena kan ada Peningkatan berapa persen tuh Dari event sebelumnya Nah itu Bagus banget sih Buat dimasukin ke CV-nya Karena Dari job description Yang pertama dari situ Yang kedua Dari achievement kalian Itu penting banget sih Terus Itu Penjelasannya Yang harus Dilakukan itu Adalah Yang pertama Gunakan kata kunci Atau keyword Yang kedua Maksimal dua lembar Yang lain dijelasin Terus Yang ketiga Pond standar Dan ukuran 11-12 Dan keempat Desainnya yang simple Kata kunci Keyword Itu penting banget Cuman Jadi Maksudnya dari Maksudnya dari Keyword ini tuh Kayak gini Misalkan Kalian mau Daftar Internship Atau Pekerjaan Yang berhubungannya Dengan marketing Misalkan kalian Mau daftar Social media marketing Atau Mau daftar Digital marketing Otomatis Kalian tuh Harus memasukkan Harus memasukkan Beberapa skills Salah satunya Yaitu Dalam Menggunakan Microsoft Excel Nah Nanti tuh Kalau misalkan Mau daftar nih Ceritanya Mau daftar Ke digital marketing Nah kalian tuh Tulis Skills tersebut tuh Microsoft Excel Kayak gitu Atau spreadsheet Nah terus Misalkan bagian Business development Microsoft Word Atau Docs Dan lain sebagainya Kayak gitu Nah keyword Disitu tuh Benar-benar penting banget Kalau Pas Sistem ATS Memindai CV tersebut Karena Kalau bisa jadi Sekitar Beberapa 66% Sekitar 66% Sampai 70-an itu Kalau kita menggunakan Keyword yang pas Dengan posisi yang Kita lamar itu Biasanya Lolos Kayak gitu ya Terus Yang kedua ini Maksimal Dua lembar Banyaknya halaman Akan pengaruhi Keterbacaan dari CV kamu Ya itu benar banget Sama yang aku dijelasin Sebelumnya juga Yang mengenai Dua lembar itu Itu tuh harus Dipertimbangin lagi Cuman Balik lagi sih Ke kaliannya juga Ke pelaman kerjanya juga Mau kayak gimana Kayak gitu Lalu yang ketiga Ini ada Font standar Dan ukuran 11 Sampai 12 Agar Bisa dibaca Oleh sistem Siap Sisipkan Balik poin Atau Numbering Sama yang dijelasin Aku sebelumnya juga Untuk font standarnya Tadi Seperti Time Senior Arial Dan sebagainya Dan pastinya Sisipkan Balik poin Yang titik-titik tadi Sama Numbering Supaya Terbaca oleh sistem Lalu untuk Desainnya Harus simple Dan pastinya Berwarna Hitam putih Karena kalau misalkan Berwarna Atau Desain itu Kadang Tadi aku jelasin juga Sistemnya itu Suka error Kayak gitu Ini mau sebelumnya Aku jelasinnya Cepet banget Aku takut kecepetan Soalnya Ini dikit lagi sih Tinggal bagian Cara membuatnya Isi-isi dari CV-nya gitu Aku ini Tidak gerak Lagi Oke Sudah 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 Nah Ini ya Aku Ini sedikit Apa namanya itu Masih tahu Gambaran CV-ATS Dan di aku Ke teman-teman Semua disini Tadi sebelumnya Itu ini ya Jelasin link Kayak gitu kan ya Nah Disini tuh bisa Disantumin Di CV kayak gitu Kalian bisa lihat Di bagian ini Yang untuk data pribadi ini Yang pertama ada nama Pastinya harus nama lengkap ya Harus nama lengkap Yang kedua alamat Alamatnya jangan Blok RT juga Gak usah Jalan gak usah Langsung aja ke kota Ataupun provinsinya Kayak gitu Terus Nomor handphone Sama email juga Disini link in Optional aja Kalau misalkan punya Wajib banget Dicantumin sih Karena biar Rekruter tuh Tahu gitu Link in kita tuh Kayak gimana sih Isinya gitu Terus udah gitu Udah Cuman ini aja Untuk bagian data pribadi Ini sih paling penting Untuk data pribadi Jadi kalian bisa Nulisnya itu Kayak gini Lurus kesini Karena kan Kalau misalnya Cara Kalau tidak menggunakan Sistem ATS Kalau tidak menggunakan Sistem ATS itu Kalau dibacanya sama Rekruter Kadang dia tuh Ngebaca tuh Dari kiri atas Terus Ke kanan dulu Baru nanti Dari kiri atas Ke bawah Nah jadi Diusahakan Untuk data pribadi itu Digunakannya tuh Di atas semua Kayak gitu Oke kita next Ke bagian Deskripsi Diri Oke Ini bagian Deskripsi Ini contohnya yang Tadi Ini Sipi aku Bentar Satu paragraf Tentang dirimu Ya jelasin aja Jelasin aja Jelasin aja Kamu tuh kayak gimana sih Tapi Jelasinnya Jangan terlalu panjang Lebar juga ya Lebih kayak Memperlihatkan Memperlihatkan Kemampuan Atau Skills yang Kamu punya Yang memang berhubungan Dengan posisi yang Kamu lamar Misalkan ini Aku ngasih contohnya Aku ngasih tahu Contoh Yang Tentang Apa namanya tuh Teaching Mengajar Mengajar sama Tentang tambahan Social media marketing Digital marketing Nah kalau misalkan Ada ini Kata kunci Social media marketing Sama digital marketing Kayak gini Bisa untuk Digunakan untuk Posisi yang Sesuai dengan ini Jadi kalau misalkan Kalian mau Lamar pekerjaan Harus banget Yang tadi aku jelasin juga Keyword Kata kunci Harus banget Disesuaiin dengan Disininya Contohnya disini Ada yang ini Kayak gini Ini kalau misalkan Aku lamar Tadi yang aku bilang Yang berhubungan dengan Marketing atau Social media marketing Jadi kayak gitu Terus udah gitu Next Itu mengenai Deskipresi diri Dari ini Educational Background Nah kalau misalkan Ini Biasanya Bolehnya sih Bagusnya dicantumin ya Nilai Apa sih Ujian gitu Nilai ujian Di waktu SMA Sama IPK Agusnya kayak gitu Ditulis gitu Jadi kalau di Latar belakang Apa namanya tuh Latar belakang pendidikan itu Isinya tuh yang pasti jurusan Yang pertama jurusan harus ada Nih di bawah ini Jurusan Lalu Aku Nulis juga Sekolahnya Atau universitasnya Setelah itu Disini ada Jangka Bukannya Bukannya Jadi Lamanya Lamanya Sekolah disini Berapa Berapa tahun Kayak ini Terus kalau lebih Bagusnya Tadi aku bilang juga Cantumin IPK IPK terakhir Sama Kalau disini Nilai ujiannya Kayak gitu Ini Setelah belakang pendidikan Yang saat ini Sedang ditembuh Atau Lampau Nah kalau bisa Untuk pendidikan ini Baiknya itu Nggak dari TK Atau SD Atau SMP Bagusnya itu Baru beberapa tahun Kebelakang Misalkan dari SMA Ataupun yang saat ini Di perkuliahan Itu Sedikit tentang Educational Background Sekarang aku mau lanjut ke Nah ini Professional Experience Yang pertama Posisi Yang kedua Perusahaan Yang ketiga Masa kerja Yang keempat Chef Description Maksudnya Professional Experience Disini itu Misalkan kayak Working Experience Jadi Pengalaman kerja kalian Intinya itu Yang berhubungan dengan Pekerjaan kayak gitu Cuman kan Kalau mungkin Ada dari teman-teman Yang emang Belum punya Pengalaman kerja Aku juga Belum Kalau misalkan Pengalaman kerja sih Masih nggak punya gitu Paling lebih ke Professional Experience aja Contohnya Kayak magang Terus tadi Sama kakak moderator Juga dikasih tau Aku Professional Experience nya Owner Hijab kayak gitu Nah itu bisa dimasukin Ke Professional Experience Karena Emang Pencapaian Kita kan di Pekerjaan tersebut itu Punya pencapaian Pastinya kan ya Misalkan dalam sebulan itu Menjual berapa Produk Atau misalkan Mendapat omset berapa Nah itu tuh Merupakan Achievement kita Pencapaian kita Jadi Bagus banget Dimasukin ke CV Kayak gitu Kalau misalkan Sebenarnya Jadi Kayak Freelance juga bisa dimasukin Part time juga bisa dimasukin Kayak gitu Dan ini contohnya Yang aku pertama Posisi dulu dimasukin Terus Perusahaannya apa Masa kerjaannya Di sebelah sini Dan pastinya Job description nya Design nya Nah Aku mau kasih saran aja Untuk job description ini Kalau untuk suatu saat nanti Di isinya tuh Lebih kekaya Daripada Pekerjaan yang kamu dilakukan Jadi mending Pencapaian ya Pencapaian yang tadi aku sebelumnya Kasih tau juga Yang tentang Tahun ini tuh webinar Misalkan cuma 50 peserta nih Terus tahun Tahun yang akan datang Eh maaf Tahun kemarin itu Webinar cuma 50 peserta nih Nah tahun ini Kita ngadain Mencapai target Misalnya 200 peserta Nah itu bisa Dimasukkan Jadi intinya tuh Lebih ke pencapaian Kayak gitu Terus next Ini Organisasi Kepanitian Atau volunteer Nah yang Diorganisasi Kepanitian volunteer Atau Bisa dibilang juga Komunitas Nah Sebelumnya Sebelum aku ngejelasin ini Aku mau ngasih saran aja Buat teman-teman Jadi kan kalian baru masuk ya Ini ke Dunia perkuliahan Sebelum kalian terjun Ke dunia intensif Ataupun magang Lebih baiknya Mending kalian yang Agak nyantai Tapi Masih sambil belajar Kayak gitu Contohnya kayak organisasi Kepanitiaan Ataupun volunteer Jadi Tapi balik lagi sih Balik lagi sama diri kita sendiri Kalau misalnya sanggup Ya udah apa Langsung ke intensif Cuman Rata-rata Kalau misalkan Orang yang intensif tuh Kadang mereka Berada di tingkat Mulai tingkat 2 Ataupun tingkat 3 Kayak gitu Nah Kalau mau Kalian bisa ikut nih Buat misi CV kalian itu Untuk ngikutin organisasi Kepanitiaan Ataupun volunteer Contohnya ini Di isinya itu ada Posisi Posisi yang kedua Nama organisasi Yang ketiga Masa kerja Yang keempat Ada job description Nah ini contohnya Ini aku ikut Hima Himpunan mahasiswa Di jurusan Ini posisinya Di sini Lalu di sini Yang nama Nama organisasinya Dan di sini Masa kerjanya Terus Misalkan Nah ini di sini tuh Job description tuh Maksudnya achievementnya Di sini aku Nulis Bikin marketing strategi Strategi marketing Di Instagram Di konten Instagram Yang pastinya Karena aku bisa Aku social media specialist Pastinya aku mendapat Penjualan Sekitar 20% Dibanding Apa Tahun sebelumnya Kayak gitu Karena Di Apa namanya tuh Apa Karena di Staff economic Dan bisnis Di sini Aku Megang ini Megang high merge project Jadi kayak Jualan-jualan kayak gitu Jualan merge-nya dari Namanya apa Jurusannya Kayak gitu Nah Jadi bisa ditulis Seperti ini Terus udah gitu Ini terakhir Bagian Bagian Selamat menikmati Tadi commute lagi Maaf banget Teman-teman Oke kita next Ke yang terakhir Ini Ada Lain-lain Ya ini terakhir Yang terakhir Ada kemampuan Atau skills Bahasa Certificate Dan Penghargaan Ini yang aku Cantungin di sini Certificate Tapi cuman Certificate Kayak gini Aja sih Intinya Certificate Certificate Ini misalkan Kayak Sekretaris Apa namanya tuh Organisasi Boleh dimasukin Atau misalkan Kayak course Kursus kayak gitu Boleh dimasukin Terus Misalkan Kalian mendapat Penghargaan Apa Base apa Base apa Boleh dimasukin Terus Ambassador Juga boleh dimasukin Kayak gitu Itu untuk Certificatnya Lalu Kalau untuk Kemampuan Atau skills Ini Kalian bisa Disesuaikan Lagi Tadi aku udah bilang Juga Bisa disesuaikan Lagi Dengan Apa ya Dengan Posisi yang Mau kamu lamar Lagi Mau kamu lamar Jadi Intinya kayak Disesuaikan aja Kalau misalnya Mau Konten marketing Atau Social media marketing Udah pasti kalian Masukinnya Kemampuannya Tentang social media Marketing Atau social media Spesialis Seperti itu Nah Untuk bahasa Bahasa sebenarnya opsional Cuman Kalau misalkan Kalau punya kemampuan Dari itu Misalkan Bahasa Inggrisnya berapa Tapi aku juga masih Intermediate sih ini Gak terlalu expert banget Kalau misalkan bisa Bisa buat Kayak ngobrol Kayak gitu Bisa ditulis aja Karena itu Menarik perhatian Recruiter Recruiter banget sih Kayak gitu Terus Selain itu Kayaknya udah habis materinya Selanjutnya Ada apa lagi Yang Oke Ini buat tambahannya Kalian bisa Masukin kursus Lalu pengalaman Sebagai speaker MC Moderator Pengurus acara Nasional Atau internasional Atau brand Algasador Bisa banget Bisa dimasukin Tapi aku bilang lagi Disesuaikan lagi Dengan posisi Yang kalian lamar Kalau misalkan Kalian ngisi Udah banyak-banyak Dua lembar Tiga lembar Tapi gak sesuai Sama posisi Yang kalian lamar Itu sistem ATS tuh Bakal ngelewat Gak akan Nolos kita Karena gak ada Yang terdireksi Keywordnya itu Kata kuncinya itu Nah Oke Terakhir Paling penting banget Kalian isi Dengan jujur Karena kalau misalkan Enggak jujur Kalau misalkan Nanti kalian lolos Ketahap interview Terus kalian ditanya Terus kalian nanti Bingung mau jawab apa Nah jadi intinya Harus jujur sih Kayak gitu Udah Oke Oke Betul banget Karena biasanya Kalau misalkan Dari perusahaan itu Kan suka bertanya lagi Ya kak Ke Perusahaan yang lain Misalkan yang kalian cantumkan Tapi ternyata kalian Tidak pernah bekerja di sana Atau tidak pernah punya pengalaman Yang ada di sana Itu Nanti bakal jadi Bumerang buat kalian sendiri Jadi harus jujur Dan Kalau misalkan Kalian Mumpung jadi mahasiswa baru Tadi Nanti ikut Organisasi Ya jangan banyak-banyak Tapi maksudnya fokus Tapi harus ikut Organisasi Tidak ada Di jurusan Di jurusan ada HMJ Di fakultasnya Ada dema fakultas Dan masih banyak lagi Yang lainnya Oke Itu tadi Penjelasan mengenai CV dari Kak Melly Oke mungkin Langsung ke Tanya jawab aja ya kak ya Boleh 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 Untuk teman-teman ini Boleh banget silahkan Tadi jangan lupa Dicatat ya teman-teman Yang tadi Atau tadi mungkin DSS materi-materinya Karena Ini sangat bermanfaat sekali Untuk teman-teman Kedepannya Oke Ada yang mau nanya Silahkan seperti ya tadi ya Teman-teman boleh Menyebutkan nama Jurusan dan kelompoknya Di kelompoknya terlebih dahulu Nanti teman-teman boleh Menyampaikan Pertanyaannya Silahkan Ada 486 partisipan Ayo dong Teman-teman Oke Ada Ada Oke Ada Lantifa Ispul Silahkan Oke kak Maaf kak Sebelumnya suara saya Kedengeran gak Soalnya disini agak berisik Kedengeran Kedengeran Oke Gini kak Saya kan pernah denger ya kak Soal CV BSI Suwa Nah Itu tuh sama gak sih kak Sama CV yang Tadi Kamelia Sebutin Harus kayak gitu Atau beda lagi Oke Makasih Latifa Jadi CV yang Tadi jelas itu Beda enggak Atau sama enggak Sama CV yang ATS tadi ya Enggak Kalau misalkan Dari aku sendiri Sebenarnya ada Perbedaannya ada Resum sama CV ya Kalau misalkan Kalau misalkan CV Kalau misalkan CV itu Lebih kayak bisa digunakan Untuk akademis Ataupun Untuk Perusahaan Lamparan kerja Nah Tapi Kalau untuk Resum itu Kan ada ya Resumenya ya Nah Kalau resum itu Hanya digunakan Untuk Lamparan kerja Nah Kalau misalkan CV ATS friendly Yang tadi itu Berarti kan termasuknya Ke CV ya Mau CV kreatif Ataupun CV ATS friendly Nah Itu bisa dimasukkan Digunakan Untuk beasiswa Karena memang Disitu udah tercantum Mengenai Riwayat pendidikan Lalu pastinya Organisasi Kepanitiaan Dan sebagainya Kayak gitu Apalagi disitu kan Dicantumin juga Kalau misalkan Kita punya skills Dan Kalau punya sertifikat Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Apalagi kalau misalkan Tufel kan suka Ada gitu ya Kalau untuk beasiswa Jadi bisa digunakan Pakai CV ATS friendly Kayak gitu Terjawab enggak? Iya kak Terjawab Terima kasih banyak kak Mohon maaf berisik Oke Terima kasih ya Tadi Ada Ratifa Terima kasih Ratifa Oke selanjutnya Dari Risky Sudrajet Kompok 4 Dari manajemen dakwa Silahkan Risky Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya saya Risky Saya ingin bertanya Kan misalkan Membuat CV Terus Ketika Melamar kerja Pasti ada interview kerja ya Nah Kira-kira Pertanyaan apa Yang Pertanyaan interview kerja Yang relevan Untuk diajukan Ketika itu Oke Ya kedengaran Nah gimana Maaf di aku Putus-putus Oke boleh Dilulang Risky Salah satu Pertanyaan Interview kerja Yang relevan Untuk diajukan Pas lagi Melamar kerja Itu apa aja kak Terus Tips Biar Lolos Dalam interview kerja Gitu Oh jadi pertanyaan Lebih ke interview ya Iya Oke ini karena Aku jawabnya Karena sesuai pengalaman Aku aja ya Aku sebenarnya Jujur Enggak banyak Pengalaman Untuk interview Atau daftar kerja Aku cuman Sekali-kalinya Interview Karena emang Aku masih magang Di magang update ini Nah Kalau misalkan Mengenai interview kerja Itu Lebih kekaya Pertanyaan Yang disesuaikan lagi Dengan CV Misalkan Tadi aku jelasin juga Mengenai skills Mengenai Apa namanya itu Lewat pendidikan Mengenai Organisasi Dan lain sebagainya Biasanya Interview juga Tanya-tanyanya Sepertar itu Sepertar yang ada di CV Bagaimana kamu Memanajemen Apa acara tersebut Atau bagaimana Kamu Apa itu ya Kayak Merencanakan acara tersebut Di organisasi Tersebut Kayak gimana gitu Kalau misalkan ada masalah Apa yang kamu hadapi Nah jadi Kurang lebih Sebenarnya Kalau untuk interview itu Apa Enggak jauh beda Sama CV yang Kamu ajukan Kepada rekruter itu Kayak gitu Kali aku kayak gitu Semoga tak jawab Oke Ya makasih Makasih juga Rizky Ya benar Karena Kalau misalkan kita interview Sepangg-apanggap juga Pasti kalian itu Ditanyain Apa yang kalian Apa misalkan Kalian itu Apply-nya kemana Posisi apa gitu Jadi Terus sama yang Relate di CV kalian Nanti biasanya ditanyakan Mengenai pengalaman tersebut Gitu Oke Selanjutnya dari Asna Ayunaranya KPI Kelompok 30 Silahkan Assalamualaikum Kak Saya ingin bertanya Assalamualaikum Boleh Kak Kalau misalnya Sertifikat SMA itu Bisa ditaruh di CV Tidak Atau misalnya SMA itu Pernah jadi Pembicara gitu Misalnya di radio Sama misalnya Saat Asis SMA Ternah jadi ketua Pelaksana Saat ada cara Apakah Sertifikat tersebut Bisa ditaruh di CV Terima kasih Kak Oke Jadi ini pertanyaan Mengenai sertifikat ya Sebenarnya Sertifikat apa aja Itu bisa Dimasukkan ke CV Cuman kita bisa Lihat dulu nih Aku ngulang-ngulang lagi Disesuaikan lagi Dengan posisinya Misalkan kayak gini Sertifikat tersebut tuh Jadi syarat Melamar kerja Enggak Kalau misalkan Bukan syarat Melamar kerja Enggak apa Enggak usah disimpan Enggak usah dimasukkan ke CV Kalau misalkan Sertifikat tersebut Merupakan syarat Untuk melamar kerja Nah harus dicantumkan Nah kalau misalkan Tadi kata aku bilang Kalau Sertifikat tersebut Maaf ya Belipet Kalau misalkan Sertifikat tersebut Enggak Apa namanya itu Enggak Jadi syarat melamar kerja Kalian bisa Lihat lagi Sertifikat tersebut tuh Menunjukkan skill kita Enggak ya Untuk lameran kerja Kalau misalkan menunjukkan skill Itu bisa dimasukkan ke CV tersebut Kayak gitu Terus Kalau misalkan Menunjukkan pencapaian juga Menunjukkan pencapaian Itu bisa ditulis juga CV kalian Kayak gitu Terus sudah gitu tuh Kalau misalkan Berhubungan sama Enggak berhubungannya Kalau untuk Nanti Dijenjang lameran kerja Sebenarnya Harus berhubungan sih Kalau dari aku ya Harus berhubungan Sertifikatnya tuh Dengan posisi yang akan Kalian lamar itu Tapi kalau misalkan Bukan untuk Melamar kerja sih Kayak buat Ngisi acara Kayak gini Kan harus dikasih tau CV-nya Kayak gitu Nah itu boleh Dimasukin sertifikatnya Kalau dari aku Kayak gitu Gimana Sudah terjawab Belum ya Lakut masih kurang paham Sudah Kak Terima kasih Sampai jumpa Itu dari Pauzan katanya Halo Kak Halo Baik Terima kasih Atas kesempatannya Saya ingin bertanya Sekarang Itu kan Banyak banget Voluntary-voluntary Kayak campaign Gitu ya Kak Nah Yang saya tau itu Voluntary campaign itu Job daysnya Cuman nge-post-nge-post Dari campaign tersebut Nah yang Yang ingin saya tanyakan itu Bisa gak sih Kalau misalnya Kita naruh Sertifikat Voluntary campaign Di situ kita Karena yang saya ketahui tadi Job daysnya Cuman Nge-post-nge-post Dari campaign tersebut aja Kak Terima kasih Kak Berarti balik lagi ya Ke yang sebelumnya itu Jadi Kalau mengenai Sertifikat itu Dari aku tuh Bisa disesuaikan aja Kalau misalkan Emang Gak terlalu Apa namanya tuh Gak terlalu Jadi syarat Untuk melamar kerja Mending Gak usah disantumkan Kayak gitu Tapi kalau misalkan Emang untuk memenuhi CV aja Itu Boleh ditulis Kayak gitu Mesipun emang itu Hanya nge-post-nge-post doang Tapi kan emang kalian Ada kontribusinya kan ya Untuk Sharing Hal-hal Ataupun Materi-materi Yang diberikan oleh Si Perusahaan tersebut Si Apa yang mengadakan itu Kayak gitu Kayak gitu Gimana dari Fauzan Baik ya Baik ya Terima kasih Jelas Kak Cukup jelas Oke Oke baik Sudah tiga pertanyaan Jadi semoga Pertanyaannya menjawab ya Teman-teman yang bisa diambil Dari penjelasan Kakaknya Kita teman-teman Apa Sekarang punya minatnya Kemana Terus teman-teman Bisa ikut Ataupun Organisasi menunjang Minatnya teman-teman Terus Nantinya Ketika teman-teman Ingin Malamar Atau magang Itu teman-teman Udah punya Pengalaman Yang Bisa dicantum Di 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 Terima kasih Terima kasih Oke Mungkin cukup Sampai disini Terima kasih banyak Kepada menyempatkan aplikasi untuk sharing Khususnya Oke Kak, dikarenakan moderatornya Kehilangan Jadi saya ambil alih Mungkin terakhir Dari Kak Melania Yusika, selaku Pemateri ingin menyampaikan Closing Statement Silahkan Oke, terima kasih Oke, kalau kasih Semua-teman semua ya Jadi nih Karena kalian mungkin masih beberapa tahun Untuk masuk ke dunia kerja Tapi kalian Mending persiapin dari sekarang Dari Misalkan dari mulai tadi CV Belajar tentang CV Atau Ikut organisasi Kepanitiaan dan sebagainya Kalian di goals nih Di goals Misalkan tahun ini kamu Mau ikut apa Misalkan mau ikut volunteer Volunteer dulu Atau misalnya mau ikut organisasi dulu deh Fokusnya Terus tahun depan Misalkan fokusnya ke internship Jadi kan kalau misalkan nanti kalian Ngelamar kerja nih Suatu saat nanti tuh Nggak keteteran Nggak nyusel Kayak gitu Intinya kayak gitu Jadi mending Dan jangan takut aja ya Jangan takut Jangan takut Kalian harus coba-coba aja Karena kita nggak tahu kan rejeki kita di mana Kayak gitu Semangat semua Makasih Kita Foto dulu ya Kak Sebentar ya Satu Dua Tiga Slide dua Satu Dua Tiga Tapi rada banyak ya guys Foto ini Satu Dua Tiga Lagi Satu Dua Tiga Lagi Guys Lagi Tiga Terima kasih. Jangan live dulu ya. Ada pemberitahuan untuk teman-teman masih sebaru? Ada pemberitahuan untuk teman-teman. Karena di sini smartphone sinyalnya agak kurang bagus. Jadi, karena tadi teman-teman sudah mendengarkan pemaparan dua materi dari materi-materi kita pada hari ini. Dan acara kali ini kan merupakan program mentorship dari teman-teman Fakultas Demap. Jadi, ada tugas untuk teman-teman masih sebaru itu silakan dicatat. Silakan dicatat dan diingat-ingat tugasnya apa. Yang pertama, tugasnya itu ada membuat CV ATS friendly. Yang kedua, membuat lean in. Jadi, sesuai dengan pemaparan materi pada siang hari ini ya tugasnya. Jadi, dikumpulkan pada tanggal 10 September 2021 pada mentor teman-teman masing-masing. Oke, kedengaran teman-teman suaranya? Kedengaran. Yang kedua, membuat lean in. Membuat lean in. Seperti materi kita yang pertama tadi, itu kan mengenai cara membuat lean in profile. Jadi, teman-teman nanti download aja aplikasi lean in atau di webnya juga bisa. Teman-teman bikin lean in teman-teman sendiri dan isi sesuai dengan materi yang disampaikan tadi. Membuat lean in. Sudah? Sudah dicatat teman-teman semua? Oke. Nanti akan ada pemberitahuan berlanjut dari mentor yang masing-masing. Mungkin dicukupkan aja ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir. Yang sudah setia mendengarkan karena memang imunnya akan sangat bermanfaat. Terima kasih.